Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel warok mbulang kali ini kita ada di tengah-tengahnya yaitu perkebunan minyak kayu putih ya kalau kemarin kan kita lihat dari jauh dari minyak kayu putihnya kali ini kita lihat dari dekat dan ini waktunya tanen ya ini daun minyak kayu putihnya ya nih ini kalau di putus gini terus dikinikan ya dihancurkan terus si bau itu bahunya sama kayak itulah yang di toko-toko ya minyak kayu putih nih hamparan luas minyak kayu putih ya kita ada-ada di jalan pertengahan minyak kayu putih ini daunnya sudah lebat ya ini waktunya dipanen jadi panenan itu bertahap ya enggak bertahap ya ini sama yang ngerjakan sebelumnya ini tanami jagung ya sudah dipanen juga jagung kadang juga ketila pohon kayak gini ya ini yang mengerjakan orang-orang jauh ya biasanya orang jauh-jauh itu pacitan perenggalek dan kaitannya ya ini tetapnya masih di dukuh gadungan desa punturan ya ini jadi luas banget perkebunan minyak kayu putih itu sangat luas banget nah ini kan udah lebat ya ini udah lebat waktunya dipanen ini ya iya kan ayo itu warga disini ya warga desa penggadungan ya ketawa guduk penggadungan desa punturan ya sangat asli sekali ini ada pohon apa nih yang hijau ini kita lihat ini kayak apa itu ini lupa saya namanya ya kau nampai ya ini apa ya Hai saya lupa ya Hai masih masih banyak suara kicau burung liar ya kita akan di pedesaan jadi sangat familiar suara burung liar ya sangat asli sekali enak hidup di desa itu sebenarnya enak sejuk minim polusi ya polisi udara oksigen masih banyak banyak pepohonan ini bunga-bunganya ketela ya ini ini ketela ini ya jarang menerima ketela tahunan ini mungkin ya oke sekian dulu ya main-main kita di tengah perkebunan minyak kayu putih kita sambung di video-video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan tinggalkan komentar oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati